Halo, selamat datang dalam kuliah online data mining. Bersama saya Junta Sinyarja dari Fakultas Elmu Komputer Universitas Dianus Wantoro yang akan membahas mengenai pengantar data mining. Dalam kuliah online ini akan dibantu oleh dua pengajar, yaitu saya Junta dan Pak Ardhita. Halo, saya Ardhita, selamat datang dalam kuliah online data mining. Dalam sesuatu kali ini, saya akan bertanya, apa itu mining? Mining itu bisa berarti menambang atau menemukan dari sesuatu yang akan kita gali nantinya. Halo, kami bekerja penambangan, berdukas, menambang, atau menggali sesuatu yang nantinya akan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian apa itu warehousing? Apa bedanya dengan mining? Warehousing itu adalah kegiatan dalam penyimpanan pengepatan di dalam suatu kudang. Halo, saya Anton. Saya kerja di dalam pabrik, juga saya menyimpan atau mengepaknya ke dalam kudang. Inilah yang disebut dengan kegiatan warehousing. Jadi, kegiatan mining jika kita kaitkan dengan data mining adalah kegiatan dalam menemukan suatu pengetahuan atau knowledge dari data yang jumlahnya sangat banyak yang sebelumnya kita tidak tahu. Sedangkan kegiatan warehousing dalam kaitannya di data warehouse adalah kegiatan menyimpan data ke dalam suatu server atau kudang data. Sehingga nantinya kita bisa menggunakan query untuk mencari suatu data sesuai yang ingin kita cari. Sehingga kita sudah mengetahui perbedaan antara data mining dengan data warehouse. Jika data mining adalah kegiatan menemukan suatu pengetahuan dari suatu data yang sebelumnya kita tidak mengetahui. Sedangkan data warehouse adalah kegiatan menyimpan suatu data ke dalam suatu server. Tanpa disadari ataupun disadari, perkembangan data itu semakin cepat dan semakin besar. Sehingga menimbulkan istilah seperti big data, di mana data yang semakin banyak dan kita tidak tahu apa manfaat dari data tersebut. Contoh data antara lain di bidang pendidikan yaitu data mahasiswa, data nilai mahasiswa, data kelulusan mahasiswa, dan makin banyak lagi. Selanjutnya ada data karyawan seperti data kinerja karyawan, data absensi karyawan, dan lain-lain. Ada juga data berbankan seperti data nasabah di bank, data transaksi, data kredit, dan data berbankan lainnya. Ada data kesehatan seperti data pasien, data kawat inap, data dokter, dan data kesehatan lainnya. Ada juga data kartu kredit, kartu debit, dalam transaksi belanja online. Ada juga data konsumen dalam transaksi pembelian di sebuah supermarket. Ada juga data dari sosial media seperti data dari Facebook, Twitter, Instagram, dan data sosial media lainnya. Jadi kita memiliki banyak sekali data, tetapi kita lemah di dalam informasinya atau pengetahuannya, sehingga perlu adanya data mining. Hasil dari data mining bisa digunakan untuk keperluan bisnis, yang artinya dikenal dengan istilah bisnis intelligence. Dari data menjadi intelligence, dimulai dari data di database, kemudian diolah preprocessing menghasilkan informasi, selanjutnya diolah dengan data mining menghasilkan knowledge atau pengetahuan, yang nantinya akan dijadikan pengambilan keputusan di bidang bisnis. Data mining terletak dari beberapa disiplin. Di antaranya ada pembelajaran mesin atau mesin learning, yang kedua pengenalan pola atau pattern recognition, yang ketiga kejelasan buatan atau artificial intelligence, dan yang keempat adalah statistik. Manfaat data mining antara lain untuk bisnis intelligence, data analitik, big data, decision support, customer relationship management, dan sentiment analysis. Terima kasih telah mengikuti kuliah online data mining. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain sesi. Anda juga dapat menghubungi kami di alamat email yang sudah disediakan. Terima kasih.